Intro Di awal episode ini kita langsung menuju seliwa dan jagad satria Yang pada saat itu telah sampai di depan sebuah gua yang memancarkan titik sinar kehijauan Mereka pun menjadi penasaran dengan cahaya itu Dan kemudian mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam gua tersebut Setelah sampai di dalam gua Mereka berdua pun harus diadang oleh segerombolan siluman Denawa Yang kelihatannya memang penghuni gua tersebut Hingga kemudian mereka pun terlibat pertarungan dengan para manusia siluman tersebut Setelah mereka berdua mengalahkan siluman siluman itu Kini mereka pun segera mencari tahu tentang asal cahaya hijau tersebut Sulia pun yakin bahwa cahaya tersebut adalah sebuah petunjuk bagi mereka Untuk bisa mendapatkan kembang Wijaya Kusuma yang mereka cari Ia pun kemudian mengajak Jagad Satria untuk masuk ke lorong selanjutnya Namun lagi-lagi mereka pun kembali diadang oleh para siluman penjaga lorong tersebut Sehingga pertarungan pun kembali terjadi Selanjutnya rintangan mereka adalah seekor naga raksasa berwarna hijau Yang tiba-tiba muncul dan langsung menyemburkan lidah apinya Naga itu pun bisa berbicara dan mengatakan bahwa Ia adalah penunggu kembang Wijaya Kusuma Serta ia pun tidak memperbolehkan siapapun mengambil kembang tersebut Namun Sulia pun tidak menghiraukan kata-kata naga hijau itu Mereka pun tetap mengadakan perlawanan Hingga kemudian Sulia pun bisa memusnahkannya dengan pukulan jarak jauh miliknya Setelah naga itu menghilang Tiba-tiba gua itu pun bergetar hebat seperti diguncang gempa Dan seperti akan runtuh Namun keajaiban pun terjadi Karena tak lama setelah itu Salah satu dinding gua di depan mereka pun tampak bergeser Dan membuka sebuah lorong buntu Dimana tempat itu adalah sumber dari cahaya hijau Yang sedang mereka cari Sulia pun tampak sangat senang Karena ternyata di hadapan mereka Kini ada setangkai bunga Yang memancarkan cahaya kehijauan Dan pastinya Bunga itulah yang sedang mereka cari Sulia pun kemudian mengajak Jagat Satria Untuk masuk ke ruangan kecil itu Untuk mengambil kembang Wijaya Kusuma Tidak salah lagi Kembang Wijaya Kusuma Sementara itu di sisi luar Singa Maruta beserta pasukannya pun Tampak mulai memasuki gua tersebut Dan lagi-lagi Soca Sendawa Selalu memantau mereka dari kembang setaman miliknya Sedangkan di balik sebuah bukit Yang terletak dekat dengan gua tersebut Sengang Baplang pun telah bersiap Untuk mencegat siapapun yang keluar gua Dan membawa kembang Wijaya Kusuma Soca Sendawa pun kemudian kembali melihat Dengan kembang setamannya Tentang keberadaan bunga tersebut Di dalam gua itu Ia pun melihat dengan jelas Kalau Suliwa telah mengambil bunga tersebut Dan membawanya pergi Jika, ayo Keterlaluan Kalau akhirnya kelompok Malwapati juga yang berhasil menemukannya Kita harus merebutnya, Bopo Mereka dari peserangi bawah Iya Ketika akan keluar gua Suliwa dan Jagad Satria pun langsung dikebung Oleh pasukan Singa Maruta Dengan persenjataan lengkap Di sana juga ada Bahadur Yang dengan pedenya Merasa bahwa mereka pasti bisa merebut kembang Wijaya Kusuma Yang telah ada di tangan Suliwa Singa Maruta pun kemudian meminta Suliwa Untuk menyerahkan kembang itu kepadanya Namun Jelas-jelas Suliwa menolak Hingga ia pun kemudian menyuruh Bahadur Untuk mengambilnya dengan paksa Tuhan Bahadur Kenapa Tuhan Ya Tiba-tiba Suliwa dan Jagad Satria pun menghilang Dari hadapan mereka Singa Maruta dan Bahadur pun menjadi bingung Seperti ayam yang kehilangan induknya Ia pun kemudian memerintahkan Seluruh anak buahnya Untuk mengejar keduanya Di sisi lain Sengkang Baplang yang tidak sabar menunggu di luar pun Akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam gua Dan mereka pun otomatis bertemu dengan Singa Maruta Yang hendak keluar gua Disinilah adegan yang sangat seru dimulai Sebab Sengkang Baplang mengira bahwa Singa Maruta telah mendapatkan kembang Wijaya Kusuma Yang dicarinya Dengan gayanya yang gemulai Dan sok jago Sengkang Baplang pun kemudian meminta Singa Maruta Untuk menyerahkan kembang kehidupan Yang dipastikan telah dibawa oleh Raja Puser Angin itu Apa matamu tidak melihat? Kembang Wijaya Kusuma telah dibawa kabut Jangan mengelabui kami Singa Maruta Mata telanjangku Dan mata mereka tidak melihat seorang pun keluar dari gua Ayo Berikan kembang Wijaya Kusuma itu padaku Siapkan pasukan banah Akhirnya Dua kelompok golongan hitam yang terkuat Namun bodoh itu pun Bertarung satu sama lain Badur pun tampak sok jago Dengan menghadapi dua pengawal Sengkang Baplang Dan ia pun mampu mengalahkan dua cecenguk Yang sama sekali tidak sakti Apalagi mantra guna itu Bahkan Kemudian si pemilik spion R.A. King tersebut pun Mampu memapas habis prajurit Sengkang Baplang Dengan tongkat andalannya Selanjutnya Raja sihir itu pun Menantang Sengkang Baplang Namun ia pun justru menjadi malu besar Sengkang Baplang Jaloe Hehehe 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 Gelembung api kemarahan Kintilan selo Ya Tampaknya Gelembung kemarahan Singa Maruta Dan kitiran Sengkang Baplang Masih sama-sama kuat Dan berimbang Karena keduanya Sama-sama terdorong Beberapa tindak ke belakang Akibat benturan Dua ilmu dasya tersebut Sengkang Baplang Yang gergetan pun Kemudian langsung Mengeluarkan senjata Dan ilmu pamungkasnya Yaitu pecahan batu Bintang-bintang Yang ada di dalam tubuhnya Sedangkan Singa Maruta pun Telah bersiap Menantinya dengan Gelembung pelampias dendamnya Akan tetapi Sebelum mereka Melepas ilmunya Masing-masing Tiba-tiba Datanglah Gerindaseba Yang disusul Rahwana Raja Mereka berdua pun Mengingatkan Kebodohan pengikutnya Masing-masing Bahwa Yang mereka perebutkan Adalah pepesan kosong belaka Dan tidak ada gunanya Kenapa dengan saya Yang mulia Yang kalian perebutkan Adalah pepesan kosong Hentikan semua perkelahian Kini kita menuju Suliwadan Jagad Satria Yang ternyata Telah diselamatkan Oleh resi Masyura Dan begawan Sirik Mulia Dan pada saat itu Mereka pun dibawa Ke sebuah bangunan Yang megah Seperti istana Selanjutnya Resi Masyura pun Mempertanyakan Tentang Kembang Wijaya Kusuma Apakah sudah berhasil Mereka bawa Atau belum Dengan tegas Suliwa pun Menjawab bahwa Mereka sudah Mendapatkannya Mendengar jawaban Yang sangat jelas itu Resi Masyura pun Kemudian meminta Suliwa Untuk menyerahkan Kembang itu Kepadanya Akan tetapi Suliwa pun Hanya diam Dan ia pun Menjadi mulai Curiga Sebab ia tidak tahu Dimana ia Sebenarnya Berada Ia pun Sama sekali Belum mengenal Tempat tersebut Sebelumnya Ketika Resi Masyura Meminta Untuk yang kedua Kalinya Suliwa pun Masih tetap Ragu Dan ia pun Menyatakan bahwa Ia hanya akan Memberikan kembang itu Kepada Prabu Angling Dharma Hal itu pun Membuat Begawan Sidik Mulia Tidak sabar Dan langsung Menyerang Suliwa Untuk merebut Kembang tersebut Memang keras kepala Kamu Suliwa Sini Serahkan kembang itu Padaku Akhirnya Kecurigaan Suliwa pun Terbukti Sebab Tidak mungkin Resi Masyura Dan Begawan Sidik Mulia Meminta Sesuatu Yang sama Sekali Bukanlah Haknya Dan dengan Serangan Tersebut Suliwa pun Menjadi yakin Bahwa yang ada Di hadapannya Adalah Resi dan Begawan Palsu Dan kini Yang asli pun Datang Membantu Mereka Kemudian Begawan Sidik Mulia Palsu itu pun Berubah menjadi Gendrawani Dan Resi Masyura pun Berubah menjadi Soca Cendawa Nasib Apas pun Menimpa Mereka Karena jelas Mereka berdua Tidak akan Sanggup Menghadapi Lawan-lawan Yang ada Di hadapan Mereka Bagas Ligan Kenapa Tidak seorangpun Dari kalian Yang muncul Mereka Semua tertidur Soca Cendawa Apa Mereka tertidur Biarkan Mereka Istirahat Selamat Tinggal Ya Lagi-lagi Nasib Soca Cendawa Dan Gendrawani Sama Seperti Sampampam Dan Son Yang selalu Gagal Menangkap Si Ujil Dalam Serial Film Tuyul Dan Bakyul Sedangkan Sang Resi Masyura Pun Telah Membawa Suliwa Dan Jagat Satria Keluar Dari Wilayah Meranggas Sang Marsi Pun Meminta Mereka Berdua Untuk Melanjutkan Perjalanannya Untuk Kembali Kemal Wapati Dan Menyerahkan Kembang Wijaya Kusuma Pada Prabu Angling Dharma Sebab Malwapati Sudah Tidak Jauh Lagi Dari Tempat Itu Mereka Pun Kemudian Segera Menunggangi Gudanya Masing-masing Dan Langsung Menggebahnya Ke Arah Malwapati Hakan Tetapi Ketika Mereka Telah Sampai Di Perbatasan Malwapati Tiba-tiba Mereka Melihat Serombongan Orang Berkuda Yang Ternyata Adalah Apati Batik Madrim Dan Dua Senopati Malwapati Beserta Para Prajurit Pengiring Bagaimana Apakah Kalian Berhasil Mendapatkan Kembang Wijaya Kusuma Yang Kalian Cari Itu Restu Gusipati Kami Telah Mendapatkannya Syukur Kalau Begitu Oh Ya Aku Diutus Oleh Adi Prabu Untuk Menerima Kembang Wijaya Kusuma Yang Kalian Dapatkan Itu Sebab Kalian Harus Menolong Sudawirat Dan Di dalam Istana Batu Apa Bopo Dan Ibu Saya Ditawan Oleh Sengkang Baplang Iya Iya Lagi-lagi Suliwa Kembali Sedikit Teragu Ketika Batik Matrim Meminta Kembang Wijaya Kusuma Untuk Diserahkan Kepadanya Sedangkan Jagat Satria Pun Menjadi Sangat Khawatir Demi Mendengar Ayah Dan Ibu Danya Ditawan Oleh Sengkang Baplang Batik Matrim Pun Kemudian Memperlihatkan Surat Resmi Dari Prabu Angling Dharma Untuk Suliwa Jagat Satria Yang Telah Gugup Pun Cepat-cepat Menyeru Suliwa Untuk Menyerahkan Kembang Keramat Tersebut Pendekar Andalan Malwapati Itu pun Kemudian Turun Dari Kudanya Untuk Membaca Isi Surat Dari Sang Prabu Tersebut Serahkan Kembang Wijaya Kusuma Kepada Gusti Patih Batik Matrim Dan Langsung Berangkatlah Ke Istana Batu Untuk Membibaskan Lokahita Dan Sudawirat Yang Kini Menjadi Tawanan Sengkak Baplah Mana Kemang Uji Kusumanya Lagi-lagi Suliwa Hampir Tertipu Dan Kali Ini Ternyata Giliran Kelompok Prabu Bagah Yang Malih Rupo Menjadi Batik Matrim Dan Kawan-kawan Beruntung Sudawirat Pun Datang Tepat Pada Waktunya Dan Langsung Menghajar Segaun Lanang Yang Malih Rupo Menjadi Patih Batik Matrim Patih Palsu Itu Pun Menyuruh Dua Sinopatinya Untuk Menyerang Namun Mereka Pun Harus Terlempar Balik Dan Berubah Ke Bentuk Asalnya Yaitu Segaun Lanang Dan Tiga Putri Silumannya Bapak Prabu Baka Yang Sedari Tadi Hanya Bisa Bersembunyi Pun Kemudian Memutuskan Untuk Membantu Segaun Lanang Dan Ketiga Putrinya Itu Bersama Dengan Dua Rekannya Kipayung Saroga Pun Kemudian Mengajak Para Anak Buah Silumannya Untuk Mengacaukan Keadaan Sehingga Bisa Mempermudah Prabu Baka Untuk Menghadapi Suliwa Akan Tetapi Seluruh Pasukan Siluman Itu Pun Harus Kandas Dengan Adanya Lokahita Yang Tiba-tiba Muncul Dengan Berang Andalannya Demikian Demikianlah Alur cerita Di episode Kali ini Nantikan Nantikan Kelanjutan Kisahnya Di episode Yang Akan Datang Terima Kasih Bagi Teman-teman Semua Yang Sudah Mau Nonton Jangan Lupa Subscribe Dan Share Dan Juga Nyalain Notif Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan Salam Anak 90an